Om sosial itu kami dari kelompok 3 akan membawakan materi terkait produksi program fitur televisi Wadapun anggota kelompok kami Yang pertama ada saya sendiri, Mandi Santulan Dari, Absen 9 Yang kedua Putu Ayu Febriani, Absen 11 Dan tiga Putu Riyarat, Nadewi, Absen 22 Yang kedua sendiri yaitu terkait dengan pengertian produksi program fitur televisi Yang dimana Menurut Encyclopedia National Indonesia menyebutkan bahwasannya News Fitur adalah suatu berita yang dibuat khusus untuk bisa dinikmati dan dapat menarik perhatian pembaca Sehingga mereka mau menikmatinya dengan membaca, mendengar, ataupun menonton siaran berita yang disajikan saat itu Fitur adalah jenis jurnalistik yang berisi terkait berita dan opini Yang mengandung human interest untuk mencapai tujuan untuk memberitahu, menghibur, ataupun mendidik para pembaca ataupun kelayak Dalam penulisan fitur ini biasanya menggunakan penulisan sastra Dan dalam penulisan fitur tidak harus menggunakan rumus 5W1H Seperti penulisan berita pada umumnya Nah dimana penulisan fitur ini dapat dibedakan dengan berita, artikel, atau opini, kolom, dan analisis berita Fitur juga sering disebut dengan berita soft news Karena gaya penulisannya tersebut dapat memikat, imajinatif, dan ringan, serta bahasanya yang lugas untuk menarik para kelayak atau pembaca Nah sampai saat ini para ahli jurnalistik belum menentukan adanya kesepakatan mengenai batasan dalam pembuatan fitur Sehingga masing-masing ahli pun mempunyai batasan tersendiri dalam pembuatan fitur tersebut Fitur memiliki gaya persuasif yang dapat mengambil simpati dan emosi pembaca atas sebuah peristiwa yang terjadi Biasanya fitur ini lebih menekankan kepada human interest untuk menarik minat atau perasaan kelayak pembaca Sehingga dalam memproduksi program fitur ini lebih tepat disiarkan melalui televisi Untuk mendapatkan efek atau feedback yang lebih besar dalam menarik kelayak Nah televisi sendiri akan dapat menarik minat kelayak untuk mendengarkan dan menonton berita berbagai macam program-program televisi Yang ada seperti berita, reality show, quiz, talk show, ataupun lain sebagainya yang bisa disiarkan melalui televisi Sehingga hal ini memungkinkan untuk menyebar luaskan program fitur tersebut agar dapat tersampaikan dengan baik kepada kelayak Nah untuk materi selanjutnya akan saya bahas terkait dengan unsur-unsur penulisan dalam fitur Ada pun unsur penulisan fitur ada lima yaitu yang pertama ada kreativitas Dimana dalam penulisan fitur dalam kreativitas ini membuat seorang reputer atau penulis harus menemukan sebuah cerita yang masih terikat kepada kisah nyata Namun hal ini bukan cerita fiktif belakang Sehingga dalam laporan fitur harus dikreasikan berdasarkan sudut pandang penulis terhadap fakta-fakta yang telah diselusuri ataupun dicari Dengan hal ini penulis tidak diperbolehkan untuk menggunakan pikiran atau imajinasinya tersendiri dalam membuat suatu berita fitur ini Yang kedua yaitu ada subjektivitas Dimana penulisan fitur dalam subjektif ini sangat memungkinkan untuk menggunakan sudut pandang orang pertama seperti saya, aku, dan kami Dimana cara ini untuk mendapatkan terkait fakta-fakta yang ditelusuri ataupun dicari dalam sebuah peristiwa yang terjadi Hal ini bukan berarti penulisan dalam cerita itu bersifat fiksi Melainkan penulisan fitur berdasarkan hasil observasi dan wawancara Yang ketiga itu ada unsur informatif Yang dimana fitur terkadang tidak memiliki nilai berita yang bisa memberikan informasi Yang biasanya dapat menulis dengan hal-hal yang ringan Namun jika ada penulis yang baik Fitur bisa saja menciptakan perubahan konstruktif Dimana informasi yang dapatkan dapat memanfaat dan berguna bagi masyarakat Yang keempat ada menghibur Dimana unsur ini biasanya membuat pembaca dapat membayangkan apa yang penulis inginkan dari sebuah peristiwa yang terjadi Baik membuat pembaca tertawa, menangis, sedih, dan marah Hal ini untuk dapat menghibur pembaca Ataupun memberikan hal-hal yang baru terkait peristiwa yang terjadi Nah peristiwa ini, fitur ini bersifat eklusif Yang dimana dapat memberikan variasi berbagai macam berita Seperti pembunuhan, skandal, dan pertentangan, dan lain sebagainya yang sejenisnya Yang kelima itu ada tidak dibatasi oleh waktu atau awet Dimana unsur ini biasanya tidak ada batasan atau waktu atau tidak ada berita yang bersifat keadaan luar Dimana fitur tersebut dapat disimpan berhari-hari Berminggu-minggu sampai berbulan-bulan Sampai berbulan-bulan Nah biasanya fitur ini disimpan di dalam ruang tata muka Karena sebuah editor dapat mengetahui bahwasannya Nilai cerita di dalam sebuah peristiwa tersebut Tidak akan musnah dimakan oleh waktu Sehingga fitur sering disebut juga tidak dibatasi oleh waktu Ataupun berita tersebut tidak keadaan luar Nah untuk materi selanjutnya Akan dipaparkan oleh rekan saya Ayu Febrani Untuk Ayu dipersilakan Terima kasih Perkenalkan nama saya Putu Ayu Febrani Dengan name 2012061011 Disini saya akan melanjutkan materi yang ketiga dan yang keempat Yaitu ciri-ciri fitur dan tahapan proses produksi berita fitur Ciri-cirinya yang pertama itu mengandung unsur sasra Di dalam sebuah fitur ini harus mengandung unsur sasra Fitur ini ditulis dengan gaya menulis fiksi Namun tetap diinformatif dan faktual Hal ini dikarenakan tulisan fitur mirip dengan sebuah cerita pendek Atau novel bacaan ringan dan tentunya menyenangkan Namun tetap informatif dan aktual Karenanya hal ini Seorang penulis fitur pada dasarnya atau pada prinsipnya adalah Seorang yang bercerita Tulisan nantinya dapat menghibur Mendidik Memberi informasi Dan lain sebagainya mengenai aspek dalam kehidupan Mengenai nantinya fitur ini dapat menarik perhatian Yang sifatnya lentur, hidup, dan memikat Yang kedua itu adalah lengkap Sebuah fitur ini disebut bila menyatukan bagian-bagian fakta dari sesuatu peristiwa Dimana informasi disampaikan harus bersifat aktual Yang artinya Peristiwa sedang hangat-hangatnya dibicarakan dalam masyarakat Fitur ini dapat memandukan jalan pikiran Penulisnya dalam bagian dari pendahuluan Urayan Dan kesimpulan serta penutup Yang ketiga itu ada tidak basi Cerita fitur ini berarti karya jurnalis fitur Bisa mengangkat atau membahas isu yang telah lewat Dan mengubahnya menjadi aktual Fitur dapat menjadi alat ampuh Melawan kebasian Berupa yang telah beredar pada waktu lalu Berita hanya berkisaran waktu 24 jam Dengan fitur Sebuah berita dapat dipoles menjadi menarik kembali Dan tetap aktual kembali Dan yang keempat Non-fiksi Penulisan non-fiksi harus melibatkan orang Tempat Dan peristiwa nyata dan bersifat informatif Fitur merupakan pengungkapan fakta-fakta Yang dirangkai menjadi satu kesatuan Dan memberikan gambaran yang jelas dan utuh Kepada pembaca Mengenai suatu peristiwa atau suatu objek Yang dibuat Berdasarkan fakta yang sebenarnya Dengan karakter human interest yang kuat Yakni memberikan penekanan pada fakta-fakta Yang dianggap mampu Mengubahnya emosi Menghibur Memunculkan empati dan keharuan Oleh karena itu Ketika sedang merengkai kerangkai isi cerita non-fiksi Sangat dibutuhkan penelitian ketat berdasarkan informasi data-data akurat Dan yang kelima itu ada bagian dari media masa Media masa memiliki fungsi yang beragam Akan tetapi Media pada dasarnya berperan sebagai saluran informasi atau pesan Menurut leksikon komunikasi Pratnya Pramita Media masa adalah Sarana penyampai pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas Misalnya radio Televisi Surat kabar yang dimana nantinya sebuah fitur harus disajikan dan di-up dalam media masa Baik cetak Berupa surat kabar, majalah, dan bulatin Maupun elektronik yang berupa televisi, radio, web, dan blog Dengan media masa ini Bisa lebih cepat dan akurat dalam memperluaskan segala informasi yang telah kita buat Yang keenam ada Panjang tak nentu Di dalam ciri fitur panjang dan tak nentu ini Dimana hal ini Belum ada ketentuan mengenai panjang pendeknya sebuah fitur Sehingga tulisan fitur sangat bervariasi tergantung penulisnya Dimana penulis ini dapat Mengkreasikan karya tulisannya semenarik dan seinformatis mungkin Panjang pendeknya sebuah fitur tergantung daripada pentingnya tidaknya Peristiwa yang dijabarkan Menariknya aspek yang diungkapkan Dan bagaimana penulis berusaha mewarnai fitur tersebut dengan hal yang Dibuat dapat memikat dari awal sampai akhir Seorang penulis Seorang penulis fitur Harus memiliki ketajaman dalam melihat Memandang dan menghayati suatu peristiwa Ia harus pula mampu menonjalkan suatu hal yang meskipun sudah umum Namun belum terungkat seutuhnya Materi yang selanjutnya ada Tahapan produksi program fitur televisi Produksi program fitur televisi dilakukan sesuai SOP Produksi konten audiovisual lainnya seperti film dan televisi Sejumlah tahapan yang umum dalam intrusi audiovisual Harus dilalui untuk menghasilkan produk audiovisual yang sesuai standar Tahapan ini adalah Yang pertama ada tahap praproduksi Praproduksi merupakan tahap perencanaan dan persiapan dari Sebuah produksi Sebelum membuat cerita film Kita harus menentukan tujuan pembuatan film Hanya sebagai hiburan Mengangkat fenomena Pembelajaran atau pendidik Dokumenter Ataukah menyampaikan pesan moral tertentu Tahap ini meliputi Adanya ide atau gagasan Di mana pertemuan atau pemilihan ide Apakah menarik dan layak dijadikan sebuah program Nah yang kedua ada pembuatan naskah kasar Serta treatment produksi dari hasil pengembangan gagasan dan riset Yang selanjutnya ada perencanaan awal Yang di mana tahap ini meliputi perencanaan Interpretasi, produksi, stake design, tata cahaya, tata surya, make up dan fasilitas teknik Yang selanjutnya ada pengadaan casting dan menutupkan artis Kemudian booking dan menjempurnakan naskah Perencanaan yang selanjutnya ada perencanaan teknis Tahap ini untuk menentukan perlelatan yang dibutuhkan Sesuai konsep seperti Pemilihan kamera Perencanaan grafis Konstruksi produksi Penyelesaian administrasi Kontrak dan perizinan Dan tahap yang selanjutnya ada Results script Yaitu naskah yang digunakan untuk persiapan ketika latihan dalam naskah ini Sudah tercantum secara detail tentang setting, karakter, dialog, dan adegan Dan selanjutnya ada press studio Dimulai dengan briefing Serta reading pada pemain yang dipimpin oleh sutradara Atau pengarah acara Pengarah acara mengarah pemain blocking Posisi Sesuai dengan treatment yang dibuat Yang selanjutnya ada rune Di mana studio dilakukan mulai dari blocking kamera Tata cahaya Tata artistik Dan pemain melakukan latihan sebagai terbiasa dan nyaman di studio Nah tahap yang kedua adalah tahap produksi Produksi adalah proses yang paling menentukan keberhasilan penciptaan sebuah karya film Proses yang dalam kata lain bisa disebut dengan shooting Ini dipimpin oleh seorang sutradara Orang yang paling bertanggung jawab dalam proses ini Tahapan ini di mana hampir seluruh teamwork mulai bekerja Seorang sutradara producer atau lean producer Sangat dituntut di hak kehandalannya untuk mengatasi KRU dalam setiap tahapan ini Tahap yang ketiga ada tahap pasca produksi Pasca produksi merupakan tahap akhir dari sebuah produksi program acara televisi Setelah produksi lapangan maka materi masuk dalam post editing Pasca produksi secara sederhana Proses editing merupakan usaha merapikan dan membuat sebuah tayangan film Menjadi lebih berguna dan enak ditonton Dalam kegiatan ini Seorang editor akan merekonstruksi potongan-potongan gambar yang diambil oleh juru kamera Nah sekian materi yang dapat saya sampaikan Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ria Ratna Terima kasih Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya Sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Ria Ratna Dewi Dengan nim 2012061022 Jadi disini saya akan melanjutkan materi Mengenai jenis-jenis fitur televisi beserta contohnya Yang pertama yaitu adanya news feature Nah news feature itu merupakan sebuah cerita yang tidak langsung Atau sebuah cerita yang berisikan tentang fakta dan aktual Tidak langsung dalam hal ini berarti Dalam pembuatan berita tersebut menggunakan kata-kata yang menarik Tanpa mengurangi fakta dari berita tersebut Sehingga hal ini akan bisa menarik minat seseorang untuk membaca fitur tersebut Di samping itu juga Dalam news feature akan menceritakan tentang orang Sehingga cenderung berfokus pada suatu individu Selain itu news feature tersebut merupakan pengembangan dari strike news Ada pun contoh dari news feature Misalnya seperti berita-berita terkini yang disajikan dengan kata-kata menarik Yang kedua yaitu adanya fitur artikel Nah fitur artikel itu sendiri merupakan sebuah fitur yang berisikan tentang informasi Yang di dalamnya terdapat pemikiran, gagasan, ataupun ilmu pengetahuan Yang kemudian hal tersebut dikemas secara ringan dan bersifat menghibur Ada pun contoh dari program acara fitur artikel ini Seperti program acara Aiman di TransTV Nah dalam program acara tersebut menceritakan atau memberikan informasi Mengenai permasalahan-permasalahan atau isu-isu hangat yang sedang terjadi di masyarakat Selanjutnya yang ketiga yaitu ada fitur human interest Nah fitur human interest merupakan sebuah fitur yang menuturkan Ataupun menceritakan mengenai peristiwa atau kisah yang mampu menarik perhatian seseorang atau pembaca Bahkan fitur human interest ini mampu menyentuh perasaan pembaca atau penonton Sehingga dia akan ikut merasakan apa yang dirasakan atau apa yang dilihat dalam hal tersebut Nah fitur human interest ini juga mampu menyentuh emosi pembaca atau penonton Seperti menimbulkan adanya simpati, persepsi, kegembiraan Bahkan mampu membangkitkan adanya sebuah amarah Nah contoh dari fitur ini yang seperti yang terdapat dalam berita televisi Misalnya sinetron mengenai kisah pelukis disabilitas asal buleleng Dimana karyanya telah mendunia Nah dalam fitur tersebut menceritakan kisah seorang pelukis dengan keterbatasan Dia mampu menghantarkan karyanya hingga mendunia Disinilah kita akan bisa merasakan sedihnya apabila kita sedang berada dalam keadaan tersebut Yang keempat yaitu fitur sidebar Nah fitur sidebar itu sendiri merupakan bagian dari fitur human interest Yang melengkapi sebuah berita utama Nah dalam fitur sidebar ini juga akan memberikan bagian dari suatu peristiwa yang besar Fitur ini juga merupakan sebuah bentuk pengembangan yang lebih mendalam dari fitur strike news Nah dalam fitur sidebar ini akan menceritakan berita-berita aktual Tetapi juga mengandung human interest Contohnya seperti kisah pengungsi yang kehilangan rumah akibat dari tanah longsor Hal ini sering terdapat dalam program televisi ketika adanya suatu bencana Yang kelima yaitu fitur biografi Nah fitur biografi itu sendiri merupakan sebuah fitur yang menceritakan kisah hidup seseorang Baik itu gaya hidup, keadaan ekonominya, dan lain sebagainya Nah biasanya tokoh yang dipakai dalam fitur biografi ini Adalah tokoh yang benar-benar sudah berhasil dalam bidangnya Ataupun memiliki prestasi maupun keunikannya tersendiri Contohnya seperti yang sering terdapat di berita televisi Misalnya seperti kisah Ridwan Kamil Yang merupakan gubernur Jawa Barat Dimana dia memiliki berbagai prestasi dan keahlian dalam hidupnya Disamping dia memiliki keahlian dalam bidang arsitek Dia juga memiliki banyak keahlian lainnya Disamping itu sebagai seorang pemimpin Dia mampu mengundang kagum banyak orang Dan kepemimpinan Ridwan Kamil ini disukai oleh rakyatnya Yang keenam yaitu adanya fitur perjalanan Nah fitur perjalanan itu merupakan sebuah fitur Yang memperkenalkan ataupun seolah-olah mengajak seseorang Untuk mengetahui lebih jelas mengenai objek wisata Ataupun perjalanan wisata Yang dianggap memiliki sebuah daya tarik tersendiri Misalnya kunjungan ke tempat-tempat wisata Atau ke tempat sejarah Seperti contohnya dalam program acara berita televisi Misalnya seperti Mai Melali Dimana dalam program tersebut Atau dalam program Mai Melali tersebut Disana menceritakan berbagai objek-objek wisata Yang ada di Indonesia bahkan dalam lingkup dunia Yang selanjutnya yang ketujuh yaitu ada fitur penjelasan Nah fitur penjelasan itu sendiri merupakan fitur Yang menjelaskan secara rinci Mengenai apa yang ada dibalik suatu peristiwa Misalnya penyebab dari adanya kenaikan BBM Disana akan menceritakan apa sih penyebab Ataupun apa yang terjadi dibalik suatu peristiwa tersebut Sehingga mengakibatkan terjadinya hal tersebut Yang ke delapan yaitu adanya fitur sejarah Nah fitur sejarah itu sendiri merupakan sebuah fitur Yang menceritakan tentang peristiwa masa lalu Namun masih menarik untuk diceritakan Nah dalam fitur sejarah juga menceritakan fakta-fakta sejarah Dan tokoh-tokoh masa lalu Bahkan juga peninggalan-peninggalan yang diwarisi hingga sekarang Dimana fitur sejarah ini akan mampu mengajak pembaca Untuk bisa mengenang apa yang terjadi di masa lampau Sehingga dalam hal ini sangat perlunya menggunakan bahasa Atau kata-kata yang menarik Sehingga membuat pembaca tertarik untuk membaca Ataupun menonton fitur tersebut Contohnya seperti mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia Biasanya dalam hal tersebut Menceritakan bagaimana perjuangan para-para tokoh pahlawan dahulu Untuk memperoleh adanya suatu kemerdekaan Sehingga dengan hal tersebut Dituangkan dalam bentuk fitur Baik itu di dalam program acara televisi Ataupun dalam bentuk tulisan Hal tersebut mengajak masyarakat Indonesia Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan tersebut Yang kesembilan yaitu adanya fitur musiman Nah fitur musiman itu sendiri merupakan sebuah fitur Yang berkaitan dengan hari-hari tertentu Atau dibuat pada hari-hari tertentu Atau pada saat hari raya Misalnya kisah mudi Perayaan galungan dan kuningan Perayaan tahun baru dan lain sebagainya Yang kesepuluh ada fitur tren Nah fitur tren tersebut merupakan sebuah fitur Yang menceritakan gaya hidup suatu komoditas Dalam fitur ini akan menceritakan kisah hidup seseorang Dalam proses transformasi Bagaimana gaya hidup tersebut mengikuti Perkembangan globalisasi Atau mengikuti gaya hidup Zaman modern Misalnya gaya pakaian anak muda Yang sekarang lebih mengikuti style Korea Yang kesebelas yaitu adanya fitur tips Nah fitur tips itu sendiri merupakan sebuah fitur yang menyajikan berbagai cara Yang menginspirasi dalam melakukan sesuatu Baik itu mengenai cara mengatasi suatu masalah Ataupun cara mengerjakan sesuatu Misalnya tentang tips-tips hidup sehat Tips-tips memasak dan lain sebagainya Yang kedua belas yaitu adanya fitur ilmiah Nah fitur ilmiah itu sendiri merupakan sebuah fitur Yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Nah akan lebih menarik apabila fitur ilmiah ini Penulisnya menguasai dalam dunia IPTEC Yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi Contohnya dalam fitur ini misalnya Kisah peneliti alam bawah samudera yang dilakukan oleh para ilmuwan Yang selanjutnya yaitu ada fitur promosi Nah fitur promosi merupakan sebuah fitur yang memberikan informasi Atau memperkenalkan sesuatu kepada orang lain Misalnya promosi tentang kampus, makanan, dan lain sebagainya Baik sekian materi dari saya Saya tutup dengan para mesanti Om Santi 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 Om Terima kasih Terima kasih